Halo Pak, selamat siang Pak. Pak izin tanya ini mungkin bisa dikenalkan Bapak dengan Bapak siapa? Ya, saya Bapak Abdul Jamil. Bapak Abdul Jamil. Pak Abdul Jamil ini kan terjadi kebakaran dari Depok Pertamina begitu ya Pak, di Pelumpang. Mungkin bisa diceritakan Pak, awal mula Bapak mengetahui ada kebakaran kronologisnya, awalnya Bapak lagi ngapain gitu, jam berapa? Bapak saya ada di Marjir. Nah, itu seorang pada lari-lari, nah itu kan anak saya ngaji. Nah, ngaji saya... Itu jam berapa tuh Pak? Jam setengah 8, jam 8 lah ya. Oke. Itu saya pas lagi pulang sholat itu saya, orang pada lari semua. Wah, anak saya... Oh, jucu Bapak lagi sholat? Lagi sholat. Anak ngaji belum pulang. Belum pulang. Ya, akhirnya saya datang ke sini, tapi gak kuat saya, baunya gas itu gak kuat. Oh, langsung nyengat ya Pak ya? Dengan, dengan bauunya gas itu. Belum meledak, itu nyengat duluan. Akhirnya saya balik lagi, saya balik lagi, saya gak kuat, saya harus nyari anak saya. Oh, jadi posisinya Bapak sedang sholat, lalu pulang sholat, lihat. Nah, orang pada ngeliat, pada kabur. Pada kabur saya datang ke sini, gak kuat saya, karena baunya tuh terlalu mengat. Nah, akhirnya saya balik lagi, saya nyari anak saya jalan kaki, gak ketemu juga. Anak Bapak ada berapa emangnya? Dua, dua. Yang Bapak cari dua-duanya? Dua-duanya, gak ada. Usia berapa? Namesh ya Bapak? 8 tahun, Balkus Halisa Jara sama Haidar. Iya, oke. Terus, saya pertama ya harus ngelamatin motor dulu, motor saya terjebak. Karena posisinya Bapak sudah melihat anak Bapak aman gini ya Pak? Belum, belum. Jadi belum tahu anak saya aman apa enggak, belum tahu. Saya nyari harus pakai motor, kalau saya jalan ganti gak ketemu-ketemu. Orang macet karena jalan. Itu pas lagi ngaji juga anak-anak pada berhamburan keluar gitu Pak, makanya Bapak gak bisa nyari. Ada yang berginir, ada yang bawah, ditaruh di kelurahan. Saya nyari motor dulu, itu saya udah pengap, udah mau pingsan, aku masih ambil motor. Baunya seperti apa Pak? Karena baunya, ya Allah kayaknya. Bikin sesak nafas, pusing atau gimana Pak? Pusing, mau pingsan. Jadi banyak korban itu saya yakin bukan karena kebakarannya. Tapi karena bau? Baunya, pingsan terus kebakaran, akhirnya kepanggang lah gitu. Jadi banyakkan yang orang tua nyari anak, anak nyari orang tua, anak kecil gak bisa lari kemana. Dia pikirannya berkisaran samping rumah, sedangkan rumahnya baunya udah gak kuat tuh. Tapi itu api sudah mulai membesar Pak? Belum, baru bau doang. Baru baunya doang. Oke. Saya udah dapet motor, saya udah dapet motor, saya nyari nih. Anak-anak Pak? Gak ketemu juga nih anak. Terus ada suara nedakan kayak petir. Oke. Saya lihat ada percikan api, langsung nyamber itu. Api itu langsung nyamber, wah rumah kebakar kata saya ini. Itu Bapak posisinya pas lagi nyari, udah gak terlalu deket sama lokasi kebakaran? Nggak, gak terlalu. Lokasi kebakaran ya deket juga. Deket ya. Saat itu belum ketemu Pak anaknya? Belum ketemu anak itu. Terus Bapak ngapain lagi tuh Pak? Masih mencari? Saya masih mencari anak utama kan. Akhirnya, Alhamdulillah ada ngasih kabar anaknya ada di kantor kelurahan. Ada yang, jadi satu pengajian itu dikoordinir ada orang laki-laki yang mengkoordinir sumber lari kelurahan. Jadi ketika itu, kelurahan tubuh selatan. Oke. Jadi ke apa tuh, ketika meledak, itu bau hilang. Tapi langsung buru gini ya Pak, bunyinya seperti apa Pak? Langsung ketir, sedikit-sedikit dua kali tuh. Wah, ini thank you kebakar kayak waktu dulu depo di sini. Iya, waktu 2000. Itu juga meledak juga. Tapi itu nggak memakan korban. Karena posisi, dia bukan gas. Kalau gas kan dia udah jembar kemana-mana. Nyembur duluan itu. Nah, ini kan udah lari kemana-mana. Akhirnya kena percikan ledakan. Akhirnya langsung menyambar ke rumah-rumah orang itu. Itu ada tulisan kontrakan aja kena itu. Nah, setelah itu kan Bapak akhirnya mengetahui kedua anak Bapak ditemukan dalam keadaan selamat. Kalau untuk istri? Ngungsi di Masjid Tasulihin Walang. Istri-nya lagi jarak jauh ada di Bantan. Oh, lagi jauh. Jadi anak dua-duanya yang diprioritasi gitu ya Pak ya. Kemana lagi ada di kartu. Terus akhirnya udah tahu, Bapak nyamperin kedua anak Bapak. Ya, saya nyari keluarga saya, ibu saya, adik saya, itu kumpul jadi satu. Semua orang-orang yang montrak itu sebelas pintu. Satupun orang gak ada sisa rumah. Kontrakan punya Bapak atau ada? Punya saya. Oh, punya Bapak. Kontrakan punya saya. Nah, yang montrak itu pada minta tanggung jawab saya. Saya bilang saya ini musibah. Bukan karena saya. Berarti sebelas kontrakan hangus semua Pak? Tidak bisa diselamatkan. Tapi untuk korban jiwa gak ada kan Pak? Gak ada. Termasuk rumah Bapak sendiri? Rumah saya enggak. Rumah saya tapi udah lama gak saya tempatin ya. Oke, Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di sini, yang di kebakarannya nih. Yang rumah sono kan lagi ada istri, saya di sono. Kalau ada istri, saya kontrakin. Berarti rumah Bapak yang Bapak tempatin di sini ikut terbakar juga? Nah, ikut terbakar yang kontrakan-kontrakan itu. Bapak tinggal di kontrakan? Iya, di ibu saya. Oh, di ibu. Tapi ibu juga kenapa? Ibu enggak. Ibunya enggak kena, tapi anunya kena. Rumah ibu dengan kontrakan Bapak jauh atau dekat lokasinya? Iya, samping sebelahan. Oh, sebelahan. Saya bingungin itu, jadi kebakarannya ini sekeliling letter O. Tengahnya ya, belakang habis. Yang tanah itu yang kebakar, yang tengah-tengahnya. Yang sebelah kanan enggak, sebelah kiri enggak, depan enggak. Nah, oke, Pak, tadi kan melihat dramatis, apalagi Bapak ketika melihat bau menyengat terus udah mikir akan meledak, di dalam pikiran Bapak kan pasti anak dulu yang cari dan keluarga begitu ya, Pak ya. Itu saat itu gimana, Pak? Berdebar, pusing, kalang kabut? Sudah enggak pikiran anak saya hidup. Soalnya yang di tempat dia ngaji juga kebakar. Oke. Tempat pengajiannya dia itu kebakar juga. Tapi ada enggak teman dari anak-anak Bapak ini jadi korban? Kurang tahu saya. Kalau kok belum tahu ya? Tapi semoga tidak terjadi gitu ya, Pak? Iya, soalnya saya lihat kayaknya sih diarahkan ke kekurangan itu. Yang banyak korban sebelah sana? Diarahkan ke kekurangan semua anak yang satu pengajian itu. Oke, akhirnya berarti sekarang Bapak sebelas kontrakan Bapak hangus gitu ya, Pak ya. Dari pihak yang mengontrak ini sebenarnya meminta ganti rugi, sedangkan Bapak pun terkena usibah gitu ya, Pak? Saya juga kena usibah, bukan karena kelalaian saya. Oke, Pak. Mungkin ini bisa dilihat. Ini kan tempat perkampungan padat penduduk berdekatan dengan tangki gitu, Depo ya. Melihatnya gimana, Pak? Ini biar jadi evaluasi buat pemerintah juga, Pak. Akhirnya sebenarnya ini Pertamina sudah punya rancangan untuk pindah. Sebelumnya? Cuma belum dilakukan begitu ya, Pak? Padahal yang pertama ada kebakaran itu, kebakaran bensin yang dulu itu, itu sudah diantisipasi. Jangan dekat kemukiman. Akhirnya kan, Pertamina tetap. Oke, siapa? Terima kasih ya, Pak. Semoga nanti sekiranya bisa pelan-pelan kulit kembali begitu ya, Pak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!